Hai co-friend, disini ada soal, diketahui, terdapat 5 percobaan, kemudian yang ditanya, reaksi mana sih yang akan menghasilkan gas? Untuk mengerjakan soal ini perlu kita ingat, dalam reaksi terdapat pereaktan atau pereaksi, dan juga hasil produk, kemudian terdapat fase reaksi, di mana yang pertama, fasenya adalah gas, kemudian solid atau padatan, kemudian liquid atau cairan atau lelehan, dan juga aguas atau larutan. Sekarang kita coba tinjau reaksinya satu per satu. Pada percobaan pertama, ada Na2CO3, direaksikan dengan HCl. Kalau kita bedah, disini terdapat Na+, kemudian CO32-men, dan HCl, ada H+, dan Cl-men. Ini akan membentuk garam, yaitu NaCl, plus H2O dan CO2. Jadi ini benar ya, akan menghasilkan gas, yaitu CO2. Kita cek yang kedua, AgNO3 plus HCl. Dengan prinsip yang sama pada poin pertama, ini akan membentuk AgCl, yaitu garam yang suka larut dalam air, plus HNO3. Disini pun tidak terdapat gas yang dihasilkan. Poin kedua juga salah. Yang ketiga, Mg plus HCl. Ini mengalami reaksi pendesakan, di mana hidrogennya didesak oleh Mg, sehingga akan menghasilkan garam MgCl2, dan juga gas hidrogen. Kalau kita lihat, disini menghasilkan gas hidrogen, maka yang ketiga benar. Yang keempat, PbNO3 2x dan HCl. Disini akan menghasilkan PbCl2, ini garam yang suka larut, maka fasenya solid, plus 2 HNO3. Tidak ada gas yang dihasilkan disini. Jadi yang keempat kurang tepat. Yang kelima, KCl plus NANO3. Ini akan menghasilkan KNO3 dan NACL. Tidak ada gas yang dihasilkan disini. Maka yang kelima juga salah. Maka dari sini dapat kita simpulkan. Reaksi yang akan menghasilkan gas adalah nomor 1 dan nomor 3. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih.